Halo bosku jangan lupa like dan subscribe secara gratis majukan channel baru ini terima kasih yang sudah subscribe persija Jakarta jalin komunikasi dengan Paulo Sergio untuk Liga 1 2021 tampak gelandang asal Portugal Paulo Sergio menjadi pemain yang dibidik oleh beberapa klub Liga 1 2021 salah satunya persija Jakarta dengan bebas transfer hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Paulo Sergio seperti bola sport Paulo Sergio mengatakan persija Jakarta sudah menjalin komunikasi dengannya untuk kompetisi Liga 1 2021 selain persija Jakarta ada persebaya Surabaya dan Bayangkara FC yang tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 36 tahun tersebut mereka adalah persebaya Surabaya Bayangkara FC dan persija Jakarta ucap Paulo Sergio untuk mendatangkan Paulo Sergio persija Jakarta bebas transfer karena Paulo Sergio sudah pergi dari Bali United 2020 silam karena Corona yang terpaksa meninggalkan Bali United Bambang Pamungkas dikabarkan ke Paulo Sergio pemain yang pas untuk mengisi kekosongan dan Mark Klok yang pergi ke Persib kata BP dilansir dari bola kom bisa saja persija Jakarta tidak mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan tanda tangan Paulo Sergio dengan status bebas transfer seperti yang dilakukan Bali United ketika mendatangkan Paulo Sergio dari Bayangkara FC persija vs Barito Putera Angelo Alessio butuh bukti bukan kata-kata pelati persija Jakarta Angelo Alessio bakal menagi komitmen pemain saat menghadapi Barito Putera pada laga pekan ke-11 Liga 1 2021 usai pertandingan terakhir melawan persik kediri yang berakhir imbang dua sama Angelo Alessio merasa sudah cukup banyak bicara mengenai kesalahan beserta evaluasi kepada pemain persija saya sudah melakukan evaluasi pertandingan dengan beberapa pemain terkait kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pertandingan melawan persik kediri tapi saya merasa kami tidak perlu lagi banyak bicara mengenai evaluasi kata Alessio dilansir dari laman resmi club Angelo Alessio mengatakan secara keseluruhan tim sudah bermain bagus saat melawan persik kediri hanya saja pemain kerap gagal memaksimalkan kondisi yang ada karena banyak membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu Angelo Alessio tak ingin sekadar mendengar kata-kata ia menuntut sebuah bukti nyata yang bisa terlihat langsung di lapangan karena yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemain membuktikan komitmen mereka untuk memenangkan pertandingan dengan sebuah fakta di dalam lapangan kata Angelo Alessio kemenangan dibutuhkan persija untuk menjaga jarak poin dengan tim-tim papan atas Liga 1 Alessio berharap saat seri 3 Liga 1 dimulai persija Jakarta tidak tertinggal terlalu jauh dari posisi lima besar ini adalah satu-satunya jalan untuk bisa naik ke atas tidak ada cara lain jadi saya tidak lagi membutuhkan kata-kata tapi saya membutuhkan sebuah fakta dan bukti kata Angelo Alessio Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,